Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel OMS Kanari Nah di kesempatan kali ini saya mau unboxing lagi Jadi ceritanya dapet lagi Kenari Kali ini serinya F1YS lagi ya teman-teman Kemarin kita sempet unboxing F1YS Ring Paburi Kali ini dapet lagi F1YS Tapi ringnya saya lupa ringnya apa ya Neo atau apa kalau gak salah Nah ceritanya dapet burung ini kalau ini sengaja Kalau kemarin-kemarin kan saya dapetnya burung itu gak sengaja Kalau yang ini sengaja karena ini sebenarnya milik teman saya Jadi saya tau teman saya punya burung baru Kemudian kita janjiannya digantangan Jadi saya dapetnya burung ini tuh digantangan teman-teman Jadi posisi burung dibawa ke gantangan Saya pantau Kemudian saya lihat kerjanya kok bagus Nah sebenarnya ada perjanjian sih Maksudnya kalau nanti burungnya itu koncer Itu saya akan bayar dengan harga sekitar ya Sampai 2 jutaan lah Tapi karena burungnya ini gak koncer Nanti saya cuma beli 1,5 kayak gitu ya Dan waktu digantangan saya berharap burungnya jangan koncer Jadi ya sedikit apa ya lucu juga sih Jadi berharap tuh burungnya ini digantangin Kemudian saya mah berduanya Moga-moga burungnya gak koncer Kenapa? Karena kalau koncer harganya mahal Nah kemudian kebetulan sekali burungnya gak koncer Tetapi kerjanya bagus Jadi cuma kurang hoki aja Alhasil ini burungnya dapat saya bawa pulang Deal akhirnya saya beli dengan harga 1,5 Oke buat teman-teman yang penasaran seperti apa burungnya Langsung kita buka dulu ya Nah ini dia ya Warna kuning bone Ini kalau dibandingkan F1 YSI yang kuning yang kemarin Yang saya upload kemarin itu Gedean ini dikit Cuma kalau untuk masalah panjangnya Panjang F1 YSI yang kuning Kalau ini agak pendek dikit Cuma yang saya suka dari si burung ini Dia bisa dibilang waktu digantangan aman ruji Cuma dia punya PR di durasi lagu Karena dia masih kurang panjang untuk durasinya Terus untuk gayanya juga lumayan Ada ngawat-ngawatnya gitu Agak melengkung-melengkung Agak bongkok gitu Video dari teman saya Ada kok videonya waktu di teman saya Kayak gini tuh Untuk size dan posturnya lumayan sih Lumayan cakep Cuma sayangnya ini warnanya aja sih Yang kurang cerah ya Jadi dia warnanya bone kuning Untuk ringnya dia tulisannya ring neo Kita bisa zoom dulu Oh ini udah mentok zoom ya Ringnya neo kalau nggak salah ya Terus dari Kalau dari umur ini Kayaknya sih prediksi saya masih Belum ada 2 tahun ya Karena kakinya kan masih bening ya Kakinya belum Belum medang kalau orang bilang ya Belum bersisik lah Terus warnanya juga masih agak kemerah-merahan kayak gitu Dari segi bulu juga lumayan sih Bulunya masih aman kayaknya Belum terlihat tanda-tanda mau mabung Nah ini burunya juga jingat tangan loh teman-teman Jadi ketika ada tangan masuk Dia kayak tuh tuh Dia kayak mau nyerang tangan kayak gitu Nggak apa-apa sih Saya malah suka ya buru-buru kayak gitu Mungkin teman-teman Banyak yang sering bertanya Mas caranya nanganinya gimana ya Jadi kalau saya sih Nggak usah ditangani Nggak apa-apa teman-teman Karena Kalau bagi saya sih burung jingat tangan itu Malah enak kok Buat bisa buat mainan Kerawatnya juga gampang Kayak gitu kan Cuman ini belum terlalu parah banget sih Jadi Tangan kita masuk dia Belum langsung nyerang Tapi kadang kalau Kata teman saya Kalau baru buka krodong malam hari Kayak gitu Itu kadang juga Nyerang tangan banget Penyerangnya agak agresif Ini burungnya juga Lumayan Enak ya Maksudnya nggak nakal sih Kalau dibilang Takut ruji Ya nggak sih Cuman Lumayan aman ruji Menurut saya ya Jadi ketika kita guda Kayak gini tuh Burung Nggak terlalu banyak ruji Teman-teman Kepalanya juga Lumayan Agak barong Ada ngalis-ngalisnya gitu Walaupun Kalau dari segi warna sih Ini Terhitung warna agak gelap ya Jadi bagian kuningnya itu Lebih sedikit dibanding Dengan bagian warna hijaunya Nah ini kan Bon ya Nah di punggungnya kan ada warna kuning juga Terus Kalau dari bagian dada Dia kuningnya cuma Separoh aja sih Tapi saya suka Ini posturnya lumayan gede Jadi nanti Kemungkinan ini Mau saya pakai buat gantangan dulu Setelah ligus Mau buat pejantan juga Karena Betina saya Sudah mulai pada Bilahi semua Sudah mulai banyak yang kondisi Tinggal dikawinkan aja Soalnya kalau pakai pejantan satu Pakai yang satu Yang satu itu kurang sih Jadi harus ada Pejantan Double Oke ini tadi burungnya teman-teman Harga satu setengah Seri F1 IS Buat teman-teman yang penasaran Dengan seperti apa bunyinya Ini dia videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman itu tadi ya Untuk videonya Untuk burung ini Jadi untuk volume Dia cukup keras Jadi untuk digantangan Dia sudah masuk banget Kemudian untuk gayanya Jika dia cukup Lumayan aman sih Walaupun ini memang Masih butuh polesan Ya ini masih sedikit kenceng Terus bunyinya sebenarnya Rajin cuman Dia masih agak birahi Jadi durasinya Jadi PR nya ini tuh Di durasi teman-teman Durasi lagunya Masih putus-putus Hanya berkisar Di angka 10 detik Sampai 20 detikan lah Sesekali bisa panjang 30 detik Tapi Masih Labil ya Jadi stabilnya itu Dia di angka 15 detikan Sampai 20 detik Nah jadi Kedepannya ini mau Saya poles dulu Dan nanti pastinya Untuk hasilnya Ini burung bisa Durasi panjang Atau enggak Akan saya upload Di video youtube Saya setelahnya ya Jadi ikuti terus Perkembangan si burung ini Nanti akan saya bikinkan Nextnya itu Video caranya Waktu saya Bikin si burung ini Biar durasinya Mau panjang Ini jadi Saya tagirkan Si burung ini Si F1YS ini nanti Saya mau pakai Buat Gantangan dulu Mau kita poles dulu Yang pertama PR yang akan saya Garap itu Nurun sedikit Untuk birahinya Dan Nambahin durasi lagunya Nah buat teman-teman Yang penasaran Nanti silahkan ikuti terus Ya akan Pasti akan saya upload nanti Moga aja ini nanti Durasinya bisa Molor Bisa panjang Oke teman-teman Itu tadi video Unboxing saya Dapet Kenari F1YS Posturnya Lumayan Gede Walaupun kurang panjang Kalau dibanding dengan R1 saya yang Kuning kemarin Tapi kalau untuk Size-nya Gedean ini dikit Harga Satu setengah Cukup lumayan Terjangkau Dan sudah Dibawa kegantangan Cuma tinggal Kita garap aja Ini masih PN-nya agak sedikit Birahi Oke teman-teman Jangan lupa Subscribe ya Untuk mendapatkan Pemberitahuan Info-info Seputar Dunia kenari Pastinya Oke teman-teman Salam kenari mania Assalamualaikum Salam sukses selalu Salam sukses selalu Salam sukses selalu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa